Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat pendengar setiap pemuda Sardiana FM Berjumpa lagi dengan saya Hana Hanifa dalam program Info Pekan Baru di Pemuda Sardiana FM Selama 45 menit ke depan Hana akan menemani aktivitas malam Sahabat pendengar Pemuda Sardiana dengan informasi yang wajib Banget nih, kamu tahu So, stay tune ya, jangan lewatkan Informasi menarik malam ini hanya di Pemuda Sardiana FM Oke, sahabat pemuda sardiana Kali ini, Hana akan bahas 20 fasilitas yang ada di Bandara Sultan Syarif Qasim II Yang tentu saja sahabat pemuda Sardiana harus tahu Jadi, ketika mau liburan Dan berpergian Gak terlalu bingung nih Dengan apa aja Yang bisa sahabat semua dapatkan Ketika sedang di bandara Nah, langsung aja ya Yang pertama Fasilitas yang bisa kita dapatkan Yang pertama yaitu ada Kursi roda, lift, dan toilet disabilitas Nah, saat tiba di ruang keberangkatan Ada kursi roda yang disediakan Gratis Nah, jika kamu sudah mempergian Sendirian, silakan menekan Bell dan petugas akan datang Untuk mengantar ke area check-in Tidak hanya free kursi roda Ada juga lift, dan toilet Kursus disabilitas Nah, yang kedua Ada remote customer service Nah, untuk memudahkan Para pengunjung disediakan Layanan informasi Berbasis digital Melalui layar yang terhubung langsung Ke petugas informasi Dan Para sahabat bisa menanyakan Pertanyaan apapun Seputar bandara Kalian gak sih Jadi kita gak perlu bingung lagi Kalau ada pertanyaan Yang ketiga Ada mesin penjualan tiket Bagi penumpang Yang belum sempat membeli tiket Tidak perlu khawatir Karena di bandara Sultan Syarif Qasim II Tersedia mesin penjualan tiket Jadi kalau buru-buru Gak usah bingung Bisa beli disana langsung Nah, yang keempat Ada left baggage service Nah, layanan penitipan barang Tersedia di lantai dasar Tarifnya Rp25.000 per piscis Khusus untuk helm Cuma Rp5.000 aja per piscis Penitipan barang ini Mulai dibuka Pukul 4.30-21 Waktu Indonesia Barat Nah, fasilitas kelima Yang bisa Sahabat pengguna serjana dapatkan Yaitu Lepping bagasi Membawa barang berharga Di dalam bagasi Tentunya membuat kita Lebih waspada Lepping bagasi ini Bisa menjadi salah satu Solusi Solusinya ya Biasanya Harganya itu Rp45.000 Nah, yang keenam Fasilitas yang keenam Ada self-check-in Di bandara Sultan Syarif Qasim II Menggunakan sistem semi-baggage handling system Sehingga semua barang yang telah melalui proses check-in Untuk semua maskapai Nah, hal ini tentunya akan bermudah para pengunjung Dan menghemat waktu Karena tidak perlu antri lagi Jadi tidak usah capek-capek antri Yang ketujuh Ada ruang rekonsiliasi Nah, bendara Sultan Qasim II Menggunakan sistem semi-baggage handling system Sehingga semua barang yang telah melalui proses check-in Akan terhubung dengan ruangan ini Apabila setelah diperiksa Ada barang yang mencurigakan Penumpang akan dipanggil ke ruang rekonsiliasi Yang kedelapan Ada money changer Penukaran mata uang asing Dapat dilakukan di money changer Yang berlokasi di lantai 1 dan lantai 2 Nah, selain itu Info buat para sahabat pemuda serjana Ada perwakilan Bang BRI dan Bang Muen Dini Juga terlantai dasar Jadi tidak bisa bingung Bagi yang pengguna Atau bagi nasabah Bang BRI dan Bang Muen Dini Yang ke sembilan Ada ruang tunggu Domestik dan Internasional Nah, fasilitas yang ke sembilan ini Sesampainya di ruang tunggu Ada banyak fasilitas menarik yang bisa Pemuda serjana dapatkan Ada ruang pijat Kid zone Rest area Smoking room Mosola Toilet Dan ruang ibu dan bayi Bisa free charging Buat baterai yang lobet Dan free PC Untuk berselancar di internet Nah, kita ketika Baterai lobet Tidak perlu lagi nih Bingung-bingung mencari charging Dimana Di ruang tunggu Tersedia Nah, yang fasilitas ke sepuluh Ada ruang pijat Nah, kalau Sampai pemuda serjana Masih punya waktu yang cukup lama Untuk menunggu penerbangan Bisa banget nih Cobain pijat Untuk menggelangkan rasa lelah Lokasi ruang pijat ini Berada di ruang tunggu Keberangkatan domestik Dalam negeri ya Yang ke-11 Ada kid zone Travelling dengan anak-anak Ada kid zone Untuk bikin sekecil senang Nah, buat yang bawa adek Buat bawa anak Bisa nih Ada kid zone Jadi, gak Bosan gitu Menunggu Keberangkatan Nah, fasilitas yang ke-12 Ada toilet Dan ruang ibu dan bayi Ini Pasti ada ya Toilet Di setiap ruangan Dan ruang ibu dan bayi Jadi, lebih privasi Nah, yang ke-13 Fasilitasnya Ada masjid dan musola Untuk yang ingin menaikan sholat Ada masjid di halaman luar bandara Posisinya Berada di sebelah kiri Kurang lebih 500 meter Dari bandara Musola juga tersedia Dalam lingkungan bandara Jadi, tidak perlu jauh jauh lagi Untuk menaikan ibadah Yang fasilitas ke-4 Yaitu ada Eh, yang ke-4 Salah ya Maaf, kurang fokus Nah, fasilitas yang ke-14 Ada rest area Nah, rest area itu Istirahat di rest Tempat istirahat Nah, istirahat di rest area ini gratis Kursinya jaman banget Buat berubahan Sambil main HP Nah, lokasinya berada di tolong tunggu Keberangkatan internasional Nah, yang fasilitas ke-15 Ada smoking room Bandara Sultan Jarif Kasim 2 Riau Juga cukup aware ya Terhadap bahaya asap rokok Sehingga Untuk para perokok Ada ruangan khusus yang disediakan Smoking room ini Berada di semua ruang tunggu Selain di dalam bandara Smoking area juga berada di luar bandara Tepatnya di area perkiran Jadi Tepatnya seluruh pengunjung Bandara Sultan Jarif Kasim 2 Riau Jangan merokok semarangan ya Sudah ada Smoking roomnya Silahkan di cari Nah, yang ke-16 Ada free internet area Di seluruh area bandara Sahabat pemuda serjana Bisa menggunakan layanan free wifi Selain itu Jika ingin menggunakan PC Untuk internet Tersedia layanan free internet area Di ruang tunggu Nah, yang ke-17 Ada launch Terdapat 3 launch Untuk penumpang yang ingin menunggu Dengan kenyamanan yang lebih Yang pertama Ada lembayung eksekutif launch Launch ini berada di terminal Keberangkatan lantai 2 Setelah security check Persis di sebelah ruang tunggu domestik Launch ini sudah dibuka Mulai jam 5 pagi ya Sampai 10 malam Yang kedua Ada keruda launch Keruda launch ini Juga berada di ruang check-in lantai 1 Sebelum ekskalator ke lantai 2 Bagi penumpang keruda kelas eksekutif Dan bisnis Bisa gratis untuk masuk ke launch ini Selain kelas tersebut Penumpang diizinkan Memangkarkan launch Menggunakan kartu kredit Yang berkerja sama Yang ketiga Ada blue sky premier launch Nah, berada di lantai dasar Terminal keberangkatan Blue sky premier launch ini Bisa diakses oleh penumpang dan umum Buka mulai jam Perpagi sampai 9 malam Launch ini Bisa menumpang 72 seat Untuk biaya masuk Cuma Rp120.000 Perfeks Yang ke-18 Fasilitasnya ada Resto and Cafe Ada kurang lebih 20 restoran and cafe Di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Sebagian besar Terletak di lantai dasar Dan lantai 1 Sebelum masuk ke ruang tunggu Nah, jika sahabat pemuda Satu yang ingin makan Atau ngopi terlebih dahulu Kami sarankan Tidak masuk ke ruang tunggu ya Biar gak lapar Pas penerbangan Nah, yang ke-19 Ada spot foto Ingin mengemadikan perjalanan kepercayaan baru Ada banyak spot foto Menarik di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 ini Ada moral dan foto penari Melayu Nah, ini bisa menjadi Buat konten juga ya Spot fotonya Bagus-bagus Nah, yang ke-20 Tentu saja ada ATM Jika Sahabat para pemuda serjana Lu pembawa uang cash Jangan khawatir Ada banyak ATM Dari berbagai bank Di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Rio ini Sebut saja Ada BCA Bank Mandini Bank Rio Kepri Bank Danamon Bank BRI BNI Simniaga Dan masih banyak lagi Nah Itu saja ya Ada fasilitas yang ada di Bandara Sultan Syarif Kasim Liau Nah, semoga Info tadi Bisa Bermanfaat bagi Sahabat para pemuda serjana Semuanya Jadi, ketika Pempergian Keluar daerah Keluar negeri Liburan Tindak bingung lagi Dengan Apa saja Fasilitas yang kita dapatkan Di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekan Baru Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Dengan Hana Di Info Pekan Baru Selanjutnya